Mbak Ranu mungkin mau mulai dulu Apa? Pembukaannya udah kemarin Lanjut aja gak Pak? Boleh nanya nge-review dulu aja Review yang kemarin aja Review kemarin itu membahas apa Ya kan? Mbak Nanti lanjut pada teman sekarang Bisa di-low share screennya gak Pak? Saya gak bisa di-pencet nih Tombol share screennya Silahkan nih coba Oke kelihatan ya Yang lain gimana? Udah kelihatan? Ya share Oke Oke kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Apa kabar? Kita harapkan semuanya dalam keadaan setelah apiat Di tengah Ya Pandemi Wabah virus Corona ini Kita harapkan semuanya dalam keadaan setelah apiat Dan Semoga dengan Kita memberikan Materi Di pertemuan kedua Mengenai materi SD1 ini Bisa bermanfaat untuk semuanya Oke Kita mulai Kalau pembukaan dan perkenalan udah kemarin ya Sekarang kita lanjutkan aja Untuk nge-review di pertemuan 1 Kemarin di pertemuan 1 Kita membahas Mengenai apa sih SD1 itu Lebih ke pengenalan Teknologi SD1 itu sebenarnya gimana Ada apa aja di dalamnya Nah berikut agenda Di pertemuan 1 kemarin Kita mempunyai sekitar Traditional Network So Over-defined Network Atau SDN Penerapkan SDN di jaringan One Alias SD1 Terus ada juga Kemarin kita bahas Arsitekturnya Cisco SD1 Jadi Lalu Platform yang bisa digunakan Untuk deploy SD1 Beserta Public operationnya Seperti apa Oke Mungkin saya review sedikit ya Kemarin kita belajar Mengenai plan Ada 3 plan Itu ada control plan Data plan Dan manajemen plan Di control plan ini Fungsinya yaitu Sebagai otaknya Perangkas jaringan Jadi dia Yang memproses Peruntah-perintah Sehingga Nanti hasilnya Bisa dilakukan Akalasi Data plan Data plan ini Dia fungsinya Sama seperti otak Jadi dia menerima Perintah Menerima Hasil Proses pemikiran Dari control plan Dan data plan ini Mungkin hanya Forwarding Oke ya Kalau ada manajemen plan Manajemen plan ini Yaitu Fungsinya Untuk interaksi Antara kita Sebagai pengguna Atau user Dengan Di perangkas jaringan Entah itu Misal WSSA Atau Selnet S-L-I-J-I-J-I-J-I-J-I-J-I-J-I-J-I-J-I Lanjut Kemarin juga Kita Masih Tradisional network Tradisional network itu Adalah Jaringan yang Sekarang Sedang kita pakai Yang sering kita Temui saat ini Dimana Tradisional network ini Masih menyebutkan antara kontrol plan dengan data plan dalam satu perangkat keringan jadi dalam tradisional network perangkat keringannya itu dia yang mikir dia juga yang bekerja, bekerja disini dalam melakukan fungsi perwakil jadi fungsi kontrol plan dan data plan masih ada dalam satu ini cek-cek cek gambaran di tradisional network gimana sifat dari kontrol plan manajemen plan dan data plannya adalah di setiap perangkat ada misalnya kita punya 4 switch disini ya berarti kita punya 4 kontrol plan 4 data plan dan 4 manajemen plan lalu di SDN sendiri atau di itu kita mengambil kontrol plan dari data plan dan menjadikannya menjadi terpusat selingga kalau misalkan kita mau mengkonsumsi jaringan ini perangkat keringan ini jangan usah kita menggunakan data CSS1 ke perangkatnya jadi cukup masuk ke kontrolernya berupa software aplikasi nanti di sini kita bisa melakukan apapun fungsi-fungsi yang kita mau jalankan yang tadinya kita harus connect ke perangkat keringan ini bisa kita jalankan dengan klik 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 doang di software aplikasinya karena cara kontrol sudah terpusat arsitektur dari SDN sendiri ini dibagi tiga layer ada application layer control layer dan infrastructure layer application layer ini bisa berupa software aplikasi yang interaksinya langsung dengan user bisa berupa dashboard atau webbase dan sebagainya yang dimana application layer ini digunakan oleh user untuk input perintah atau menggunakan semua fitur-fitur yang ada di jaringannya sehingga nantinya akan diproses oleh si control layer di control layer inilah semua inputan semua perintah-perintah yang tadi dimasukkan application layer itu diproses setelah itu baru dari control layer ini dibagikan ke infrastructure layer infrastructure layer di sini bisa berupa langsung perangkat fisik ya SDN sendiri di bagi menjadi beberapa unit penempatannya beda-beda ada SDN yang diterapkan di jaringan 1 ada juga SDN yang diterapkan di jaringan 1 yang di akses dengan SD akses ada juga SD branch kalau SD branch itu gabungan dari SD1 dengan SD line ada juga SD data center nah ini biasanya SDDC sendiri itu SDDC itu suka di sini dengan SDN sendiri oke lalu apa sih itu SD1 SD1 itu merupakan penerapan SDN terlajari dengan 1 kira-kira inkonnya seperti itu dengan merusakan antara fungsi control plan dengan data plan ya jadi yang tadi nya kontrol plan dan data plan nya ini berada dalam satu perangkat jaringan di one router nah dengan menggunakan SD1 jadi fungsi kontrol plan itu kita ambil di semua router kita pisahkan lalu kita jadikan terpusat SD1 ini sendiri menjadi solusi bagi next generation network one disebut next generation network one karena fungsinya dengan adanya SD1 ini yaitu mengevaluasi atau evolusi dari tradisional network jadi dari jaringan one biasa menjadi jaringan one luar biasa dengan SD1 juga kita memungkinkan kita melakukan dari mulai setup konfigurasi troubleshoot maintenance dan lain-lain hanya dalam satu software aplikasi dan itu semua sifatnya otomatis kalau kita kenal istilahnya automation lalu benefit SD1 ini ada 5 lower cost ya sudah pasti kalau SD1 itu sifatnya itu dia lebih murah daripada jaringan one biasa jika dibandingkan jaringan MPL contohnya selalinkan itu kan berarti kan nambah cost terus SD1 sendiri itu super high performance dimana performanya ini dibandingkan dengan traditional one itu jauh berbeda lalu ada lagi benefit dari SD1 ini yaitu multiple link inilah kenapa SD1 ini disebut sebagai one transport diagnostic jadi dia gak peduli transport one-nya apa one link-nya itu tipe apa mau itu DSL atau internet on PLS dan lain sebagainya SD1 bisa berjalan di atas itu semua lalu benefit yang selanjutnya yaitu greater ability jadi kemampuan dalam SD1 ini bukan cuma untuk otomatisasi tapi di dalam fitur-fiturnya juga banyak sekali fitur yang mungkin gak ditemukan di jaringan tradisional salah satunya yang menggabungkan fitur security dengan fitur cloud service atau ada juga yang menunjukkan fitur SA atau software SS service lalu SD1 ini lebih skematis dibanding menggunakan jaringan one biasa karena sebagai contoh jika kita mau menambah one-fit terbaru apakah kita membuka branch baru cabang baru itu sampai bisa connect production sampai bisa kita pakai itu mungkin bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan dengan SD1 ini nantinya kita bisa menggunakan yang nanti zero touch positioning jadi yang tadinya pekerjaannya itu harus atau bisa selesai dalam waktu ber minggu-minggu berbulan dengan SD1 ini bisa selesai hanya dengan hitungan hari atau bahkan ada yang hitungan jam lalu disini ada beberapa vendor yang beberapa vendor SD1 yang sudah banyak yang pakai antaranya ada diskon dengan penduduk kistela lalu ada VMware dengan blog yang log load lalu ada ini TH Connect dari Selperfit yang lainnya ada juga Fortinet dan juga Citrix berikut ini Magic Quadrant SD1 tahun 2019 di mana si Gartner ini ngumpulin survei di bidang One Edge Infrastructure dan hasilnya di tahun 2018 yang menjadi leader untuk produk One Edge Infrastructure atau SD1 ini yaitu ada 3 pendok Cisco paling atas serial perfect kedua dan PMR ketiga lalu pada tahun 2019 ada perubahan yang signifikan di mana leadernya hanya dua dan yang pertama dan yang menjadi pertama adalah VMware yang berhasil tropik lalu yang lainnya Cisco menjadi challenger agak turun Fortinet yang naik malahan yaitu di tahun 2019 oke ada pertanyaan dari mas Tegaswi maaf ingin pertanya ya dimahapin kalau SDN ini harus menggunakan vendor yang sama atau bisa dijalankan menggunakan multi-vendor ada vendor SD1 seperti contohnya Palo Alto as far as I know Palo Alto itu bisa diintegrasikan dengan produk SD1 yang lain juga jadi dia itu ada yang support multi-vendor ada yang khusus vendor harus di vendor yang sama jadi misal controllernya menggunakan vendor A OneH-nya menggunakan vendor B seperti itu jadi untuk penerapan SDN sendiri sebenarnya itu tergantung dari support vendornya seperti itu gimana mas Tegardu kita lanjut ya atau misalkan ada pertanyaan lain silahkan ini kita masih review di pertemuan 1 kalau misal ada yang baru di pertemuan 2 ini pertemuan 1 kemarin tidak sempat silahkan ada pertanyaan atau apa karena point kita kalau misalkan semua belum paham di pertemuan 1 kita akan dulu lanjut kita lanjut jika kira-kira semuanya sudah paham pertemuan 1 ini materinya apa dan kita juga sudah ada online test jadi hasilnya kelihatan oke kita lanjut kalau belum ada pertanyaan lain Gartner sendiri menyatakan ada 4 karakteristik dikatakan SD-WAN jika memenuhi 4 karakteristik yang ini itu yang pertama support beberapa itu koneksi koneksi di sini koneksi di jaringan 1 seperti ML yang di layar kemungkinan L2D wireless lalu yang kedua dikatakan SD-WAN jika dia memiliki kemampuan untuk dynamic add selection jadi kita bisa atur per aplikasi ini mau lewat dungur yang mana terutama untuk yang mengedepankan SLA jadi ada aplikasi misal yang sifatnya itu kritikal untuk real time kita punya beberapa jalur beberapa path di one-nya kita bisa menerapkan yang namanya fitur aplikasi di mana fitur tersebut bisa melakukan binary catch jadi memilih jalur mana yang pikirannya stabil gitu ya sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan sebelumnya yang ketiga SD-WAN sendiri memiliki karakteristik yaitu memiliki interface yang kelihatannya simple enak terus easy to configure and manage jadi jadi kelihatannya itu sudah saya modern banget dilihat disini misal contohnya di syscopy manage itu tampilannya udah keren dia ini sifatnya web-based juga GUI tapi bisa juga CLI-nya enggak tapi untuk yang GUI ini udah support banyak banget fitur termasuk tadi aplikasi yang keempat Q1 memiliki karakteristik yaitu support VPN VPN disini gunanya untuk segmentasi jadi misal di branch 1 kita masukin VPN 1 di branch 2 kita memiliki nantinya di syscopy SD-WAN sendiri itu bakal takut memutuh VPN itu ada beberapa jenis ada VPN transport VPN service ada juga media jenis VPN nanti kita bahas nah ini berikut ini ada topologi traditional network yang sering kita pakai sekarang yang udah hubungi disini bedanya traditional network ini masih menyentuhkan antara control plan dengan data plan dalam satu perangkat nah dibandingkan dengan OGS D1 disini jadi data plan nya itu berupa router 1 biasa sementara control plan nya dibuat terpisah dan terpisah oke lanjut nah sekarang kita lanjut ke Viptela jadi kita menggunakan produk dari Vipolis ke SD1 itu menangis Viptela untuk melakukan pendekatan dalam memahami konsep SD1 oke lanjut kita lihat dulu tinggal lain tinggal lainnya jadi Viptela adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 yang berfokus pada pengembangan teknologi WAN dari mulai WAN Automation NFP PNF hingga sekarang SD1 jadi Viptela itu sebenarnya udah ada dari tahun 2012 dia bikin perusahaan sendiri lalu pada tahun 2014 mulailah orang-orang itu lebih familiar lebih kenal dengan yang namanya SD1 mungkin sebelumnya itu belum terlalu familiar gitu belum terlalu rame SD1 mungkin ada juga yang menamakannya SD1 Optim atau One Automation digunakan istilah SD1 sendiri pada tahun 2014 lalu di tahun 2017 perusahaan Cisco itu mengakui sisi Viptela dan menjadikannya sebuah produk SD1 bernama Cisco Viptela sampai sekarang oke lalu pada tahun 2018 hanya selang setahun ya diakui sama Cisco Viptela nya Cisco ini udah menjadi yang nomor satu diantara vendor-vendor SD1 melayang dan Gartner sendiri itu prediksi dari mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 akan ada sekitar 90% One Edge yang telah kumpul di dunia memakai SD1 ini kiranya nanti gambaran ke depannya itu tahun 2023 itu sampai kesananya lagi itu sudah menggunakan SD1 lalu kita lanjut SD1 Arsitektur komponen dari Cisco SD1 itu ada 4 dibagi 4 plan ada management plan control plan data plan dan orchestration plan yang termasuk management plan disini ada P-manage yang termasuk control plan disini P-smart controller lalu ada juga orchestration plan yaitu P-bone dan data plan itu VH VH router jadi VH router ini fungsinya sebagai router oke kita coba berikan satu Cisco V-smart kita mulai dikontrol plan dulu Cisco V-smart ini fungsinya sebagai otak otak dari seluruh jaringan SD1 dimana Cisco V-smart ini dia menjalankan fungsi control plan nya dengan menggunakan protokol OMP protokol OMP sendiri ini berjalan antar koneksinya antara VH router dengan V-smart atau antar V-smart itu sendiri fungsi dari OMP ini yaitu untuk mengibarkan informasi mengenai control plan insya Allah nanti kita lebih detail lagi membahas mengenai OMP kita baru review aja yang di teman pertama ada CP-Bone CP-Bone disini fungsinya sebenarnya organisasi plan CP-Bone ini sangat penting kalau misalkan kita lihat dibanding fungsi-fungsi SD1 yang lain ya kalau penting fungsi-fungsi lain-lain meskipun CP-Bone ini kelihatannya kayaknya nggak terlalu ini secara fungsi sebenarnya nantinya CP-Bone ini digunakan untuk autentikasi perangkat-perangkat SD1 terutama PH-nya ini untuk bergabung ke dalam jaringan SD1 sendiri ya nah CP-Bone ini bentuknya seperti router biasa sebenarnya CP-Bone ini sama-sama plus-router hanya saja dia beda dalam role-nya atau beda peran oke lanjut kalau ada lagi Cisco PH disini sebagai data plan CP-Bone ini bentuknya adalah router router disini bisa router fisik atau router virtual router fisik itu ada platformnya nanti kita bahas di platform lalu di untuk yang virtualnya sendiri itu dia berupa appliance bisa di VM virtual data plan ini atau Cisco PH ini dia yang melakukan koneksi ke control plan gunakan OMC dia juga yang melakukan fungsi forwarding selain itu yang menghubungkan antar site yaitu si agen ini sendiri lalu ada copy manage sebagai manajemen plannya dimana fungsi dari si copy manage ini yaitu sebagai dashboard manajemen software aplikasi yang terpusat dalam melakukan manajemen konfigurasi setup dll selain itu speed manage ini digunakan sebagai NMS3 dia bisa real time alerting atau dia juga bisa support SAPI CLI Syslog SMB dan Netcom dimana istilah-istilah seperti SAPI seru Netcom ini yang banyak diterapkan atau digunakan di DevNet developer network disini kita ada use case contoh kita mempunyai aplikasi yang kritikal kita bisa menggunakan fitur yang namanya application embarrassing karena contoh aplikasi A ini harus memiliki latensi kurang dari sama dengan 150 terus lossnya ini harus kurang dari sama dengan 20% dan jitternya ini harus kurang dari sama dengan 10 nah kira-kira diantara P1, P2, dan P3 ini aplikasi network routing dengan menggunakan network routing aplikasi A ini bakal lewat mana aplikasi A dia akan memilih antara P1 atau P3 karena P1 ini lebih baik dibanding P3 meskipun P3 sama-sama umumnya kriteria dari policy-nya tapi karena P1 ini lebih baik jadinya aplikasi A akan memilih P1 jika P1 atau internet ini mati dia akan mencari P1 lainnya lalu ada juga platform yang digunakan untuk digunakan SD1 ini contohnya di routernya itu bisa kita menggunakan ISR1000 ISR4000 dan ISR1000 jadi contoh kita punya router existing ya router 1 existing ISR4000 katakan dari 4000 itu bisa kita gunakan untuk SD1 itu nantinya tinggal upgrade license aja sih untuk mengaktifkan kita SD1 lalu kalau misalkan kita punya jaringan baru nih winfield katakan itu lebih baik kita menggunakan kalau misalkan kita mau pakai SD1 itu kita lebih baik langsung membeli perangkat di PH-nya ini jadi ada PH-nya yang bentuknya itu rupur fisik itu di PH-series status yang sudah support 4G LTE atau wireless ada juga di PH-1000 dan PH-1000 yang kita kemudian atau misalkan kita nggak punya PH-nya tapi kita modifize SD1 VRB semua jawabannya bisa itu menggunakan teknologi kuali system kalau misalkan kita punya server dia bisa berjalan di atas hypervisor jadi PM-PM-nya ini misalkan ada di hypervisor dan di mana hypervisor-nya ini ada di dalam atau misalkan kita nggak mau on-premise kita bisa pasang di cloud cloud yang di SD1 sendiri sudah banyak diantaranya Microsoft Azure dan AWS lalu ada pun di sini hardware dan software rekomendasi untuk install jaringan SD1 format yang bisa dipakai di sini ada AMI OPA PC dan CDX terus hypervisor yang bisa dipakai di sini bisa menggunakan Amazon Service tadi atau bisa juga menggunakan KPM terus misal kita bisa pakai juga VMware untuk yang lainnya mungkin nanti bisa di ini aja ya ini ada rekomendasi untuk perangkatnya di manage berapa rekomendasi berapa kalau misalnya lihat di sini P-Manage yang paling banyak harus mempunyai banyak rekomendasi RAM 32 dan virtual CPU 16 minimumnya itu yang pernah saya gunakan itu virtual CPU 3 atau 4 dan RAM nya itu 15 itu paling minimum di bawah dari itu P-Manage nya tidak akan jalan masuk ke pabrik operation nya T-Force D-One disini contoh kita mempunyai dua PH di dua site yang berbeda dimana antar PH ini terhubung melalui terhubung dengan dua transport one yang berbeda di transport transport ini diidentifikasikan dengan C-Lock bukan C-Lock 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 ini singkatan dari transport location nanti kita bahas apa itu C-Lock apa itu OMP sama C-Lock ini nantinya akan ngobrol dengan CD Smart Controller membentuk sebuah tunnel yang namanya DTLS setelah itu di dalam tunnel ini akan berjalan protokol OMP OMP ini nantinya yang akan membawa informasi mengenai control plan antara PH to P-Smart atau P-Smart to P-Smart setelah itu diantar PH ini akan membentuk sebuah tunnel yang dienkripsi oleh IPsec tunnel ini nantinya yang akan menjadi jalur traffic data atau data plan lewat tunnel ini di dalam tunnel ini juga nanti akan aktif BFD sebagai link quality content yang ngecek link itu di BFD nanti bakal running BFD by default sudah ada kalau bisa kita di bawahnya ini di bawah OneRooter ini ada subnet A di site A dan di site B ini atau di site Y ini ada subnet keduanya ini masuk ke dalam VPN 1 CVS itu nantinya akan menge-advertise VPN 1 ini atau si subnet masing-masing subnet ini ke dalam protokol MP nantinya akan diterima sama si Psmart lalu si Psmart telah nanti nerima dari PH yang sebelah kiri jadi si Psmart nerima subnet A Psmart juga nerima subnet C nanti bakal disebarkan lagi ke yang lain jadi si PH yang subnet A ini bakal tahu subnet C dari si Psmart menggunakan protokol OMP lalu di subnet C juga nanti PPS yang ada subnet C ini nanti bakal tahu juga subnet A karena dia menerima OMP update dari pirinya yaitu Psmart begitu pun kalau misalkan kita mempunyai VPN yang lain hanya subnet yang lain posisinya tetap sama selain untuk advertise traffic di bawah jaringan PH di downstream OMP juga nantinya yang akan menyebarkan policy-policy yang kita buat di Pmanage jadi kita nanti push config di Pmanage terus ke Psmart di Psmart disebarkan ke yang lain oke nah itu tadi sedikit review ya mengenai pertemuan pertama silahkan bisa ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi pertemuan kedua yaitu SD1 Psmart oke oke kalau gak ada pertanyaan nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada masukan atau saran silahkan bisa diinterupsi aja ya saya lanjut dulu denda malam ini kita akan membahas review introduction to SD1 teknologi tadi udah lalu kita nanti akan membahas SD1 terminologi jadi terminologi terminologi atau istilah-istilah yang ada di jaringan SD1 di teknologi SD1 ini nanti kita coba jelasan kita coba diskusi ya setelah itu kita nanti akan desain di branch itu seperti apa jadi ada CH sama CH sedikit aja bedanya dimana terus kita belajar menemani proses dari mulai di editor ini sampai di page editor ini atau penjaringan ok lanjut ya kita masuk ke SD1 terminologi disini SD1 terminologi cukup banyak jadi jadi ada beberapa istilah mungkin yang belum ditemukan sebelumnya belum pernah dengan sebelumnya sebanyak kayak OMP berarti loh kenapa ada color disini color ya ada color disini nanti ini kita coba mulai dari GTP atau Zero Touch Positional mungkin untuk yang pernah belajar SDN itu pasti sudah tidak asing dengan GTP dimana GTP ini adalah sebuah metode untuk membentuk dan mengkonfigurasi suatu sistem suatu jaringan secara otomatis dalam SD1 ini GTP digunakan ketika kita misal menambah OneRoot terbaru atau misal kita ingin membuka branch membuka cabang yang tadinya kita mulai instalasi mounting dan terus staging terus setelah itu kita melakukan integrasi ada migrasi dan sebagainya itu kita habiskan waktu sekitar 2 minggu 3 minggu atau mungkin berbulan bulan nah dengan adanya GTP ini yang tadinya waktu yang kita butuhkan ini berhari-hari atau berminggu atau bahkan berbulan-bulan ini cukup menghabiskan waktu sehari atau dua hari atau bahkan hitungan jam karena istilahnya GTP itu pas kita nyolok itu udah langsung up gitu ya udah bisa langsung masuk ke jaringan SD1 pastinya dengan beberapa proses di dalamnya yang gak langsung bisa digunakan sebagai data plan gitu kan kita lanjut dulu lalu ada domain ID nah dalam SD1 ini domain ID itu digunakan untuk meng-grouping antara PH dengan setiap e-smart nah jadi satu e-smart itu masuk satu domain ID yang dimana si satu domain ID ini terdiri dari beberapa PH jadi kita bisa membedakan misal e-smart A masuk domain ID 1 yang isinya itu ada 2 atau misal 3 PH di site tertentu misal di benua Asia gitu ya lalu misal ada lagi e-smart kedua itu masuk ke domain domain ID 2 nah itu misal untuk controller atau group grouping di areanya misal di Europa itu bisa kita gunakan domain ID seperti itu nah lalu si domain ID ini kita gak bisa gunakan V-bound untuk menjadi domain ID karena V-bound itu fungsinya hanya sebagai operator meskipun bentuknya itu one edge router jadi si domain ini hanya untuk grouping antara V-smart dengan beberapa PH dan PH satu PH ini hanya bisa masuk ke satu domain ID mengenai domain ID ada pertanyaan kalau belum ada kita lanjut dulu ya lalu ada overlay network kalau overlay network sendiri sebenarnya udah gak hasil tapi di SD1 sendiri yang dimaksud overlay network itu seperti apa sih dimana ada overlay pastinya ada underlay underlay network yang ada dalam Cisco SD1 ini berupa one transport pada umumnya misalnya disini ada jaringan underlay ini ada broadband ada MPLS ada celular ada private remote connect itu semua adalah jaringan underlay yang dalam SD1 meskipun misalnya kita punya link MPLS di atasnya kita running BVP ada tunnelnya juga tapi dengan SD1 itu ada yang ada yang lebih overlay daripada overlay-overlay yang ada di bawahnya yaitu nantinya overlay antara data plan dengan control plan overlay antara CVS dengan controller jadi nanti modalnya itu kira-kira seperti ini di controller nya Pmanage Pboard dan Psmart itu nantinya sepatnya terpusat antara VH ini terhubung ke tiga controller ini semua VH nya dan koneksi antara CVS dengan controller ini sepatnya overlay jadi nanti mau berapa hop atau berapa router yang dilewati untuk si Vbone misalnya atau Psmart nantinya dia akan membentuk panel yang jadinya itu seperti point-to-point biasa untuk overlay networknya lalu untuk koneksi data plan nya sendiri tadi kan antara VH dengan controller itu kan koneksi controller nah untuk data plan nya sendiri itu sama antara VH di satu site dengan site yang lain akan membentuk tunnel nanti di interface fisik yang mengarah ke one router nya itu disini itu akan membuat tunnel ke VH yang lain jadi si tunnel nya ini sebenarnya sama ke controller cuman nanti dari controller ini akan membentuk konasi data plan yaitu si tunnel ini sehingga antara VH ini kebahasanya hanya satu oke tadi kita sudah bahas mengenai overlay sekarang kita bahas mengenai ppn ppn dalam sd1 ini fungsinya untuk segmentasi jadi di dalam fisiko sd1 ini dia mensegmentasi antara mana yang masuk ke jaringan one atau jaringan outside mana yang masuk ke jaringan inside atau jaringan one lah katakan ppn 0 ini disebut sebagai transport ppn kenapa disebut transport ppn karena dia berjalan pada handling maksudnya maksudnya adalah jadi yang termasuk adalah network fix ini dalam kotak ini ini termasuk ke ppn 0 jadi interface interface dalam solutar yang mengarah ke jaringan one atau ke one link itu masuk ke dalam ppn 0 atau transport ppn nah traffic pada ppn 0 ini antar site nantinya itu akan melalui koneksi tls atau dtls dulu nih dengan cp smart jadi kan tadi si protokol mp tadi kan gunanya kan untuk membawa informasi kontrol plan nah itu antara vh dengan psmart akan membuat koneksi tls dan dtls dimana nanti si traffic nya ini traffic ppn 0 ini bakal dimasukin dulu ke cp smart atau kontrol plan nah itu nanti dari cp smart itu bakal kasih tau misal dari primary dc gitu ya dari sini ke kampus itu lewat mana nanti akan dikasih tau sama si smart terus di ppn 0 ini defaultnya semua internet fisik router 1 termasuk dalam ppn 0 kecuali interface management kalau dalam router fisiknya itu kan ada tuh interface interface dari mulai misal interface gigabit 0 0 gitu kan gigabit 0 1 dan lain semuanya itu semua masuk ke dalam ppn 0 defaultnya yang mengarah toan kecuali interface management kalau misalkan interface management nanti masuknya ke ppn management ada lagi itu ppn 512 ini kira-kira gambaran mengenai ppn 512 jadi kalau dalam tradisional network di perangkat router biasa itu ada kan interface management yang khusus untuk koneksi out of band jadi si koneksi out of band ini memisahkan antara koneksi management dengan koneksi traffic atau data traffic yang biasa dilalui untuk dilakukan komunikasi data biasa defaultnya ppn 512 ini sudah terkonfigurasi dan aktif kalau misalkan viruternya ini punya interface management ppn 512 ini sudah tapi sebenarnya ppn 512 ini bisa opsional jadi tidak tidak dipakai pun tidak masalah kalau misalkan kita mau bikin manajemen yang terpisah out of band itu baiknya kita menggunakan ppn 512 jadi kita sediakan satu interface itu untuk koneksi management ppn 512 ini mirip dengan prf ngmc prf biasanya di perangkat yang modelnya sekarang itu pasti di interface manajemen itu ada prf sudah ada prf namanya mgmcprf mgmcprf ini yang masuk ke dalam interface manajemen dan dia itu sudah otomatis aktif bisa dihapus tidak bisa dirubah ppn 512 ini hampir sama seperti itu oke lanjut lalu ada ppn selain ppn 0 dan mgmcprf itu yang disebut dengan service ppn jadi jadi kalau tadi transport ppn itu atau ppn 0 itu ppn yang mengarah langsung ke one gitu ya dikasih demarketing point dikasih pembatas nah kalau service ppn itu segmen jaringan atau ppn yang mengarah ke downstream yang mengarah ke jaringan one ppn ppn service itu defaultnya ppn service ini belum aktif nih kalau dalam ppn service ini belum aktif jadi dia bisa aktif ketika punya satu interface yang up terus interface yang up tersebut yang mengarah ke line itu dimasukkan ke ppn selain ppn non ppn 15 misalnya ppn 1 ppn 10 atau misalnya ppn 1 nah itu masuk ke service ppn atau kita mau misalkan kita memasang interface feedback nah interface feedback itu masuknya ke interface ppn karena kan kita biasa memakai interface feedback itu sebagai representasi network di belakangnya kita bisa menggunakan ppn service ini sebagai interface feedback oke pada saat ada prefix yang aktif pada ppn ini pada ppn service maka secara otomatis akan diadvertise berkontrol plan via OMC jadi di E32 dengan E41 ini ketika disini misal punya jaringan A dan jaringan B misal ini masuk ppn 1 ini juga sama ppn E31 jadi si E32 ini nantinya bakal mengevite subnet A ini ke klasi Fismat via OMP di dalam DTLS tunnel lalu nanti antar Fismat ini bakal saling menggunakan informasi kontrol plan bakal saling melengkapi juga setelah itu nanti si M41 nanti bakal menerima OMP update yang berupa subnet A dari ppn 1 nya E32 begitu pun si E32 nanti bakal menerima ppn 1 subnet dari E41 seperti itu oke ppn di dalam ppn service ini bisa dibilang seperti filannya layer 3 jadi misal disini ada ppn 1 disini ppn 2 ppn sudah ada ppn 2 ini default nya enggak bisa komunikasi karena beda ppn atau misalnya beda filan meskipun misalnya disini pada ppn 2 terus di M41 disini bikin lagi ppn 1 tapi ppn 1 ini cuma dibikin doang jadi ppn 1 menghasilkan ppn 1 tapi di ppn 1 disini di epk 1 enggak ada traffic yang aktif enggak ada subnet yang memasukkan ke ppn 1 nantinya bakal tetap ngerima subnet A dari ppn 1 nya E32 disini jadi ini bakal tetap nanti masuk ke ppn 1 disini konsepnya sama pikiran tapi ini di layer 3 dan dalam jaringan SD1 oke sampai sini dulu ada pertanyaan oke belum ada ya kita lanjutin dulu lalu ada sistem IP nah di sini gambarnya masih sama karena yang merepresentasikan beberapa criminologi yang digambarin di sini ada sistem IP jadi sistem IP di sini merupakan IP yang harus ada pada setiap model SD1 sebagai identifier perangkat jadi sistem IP ini pastinya harus ada di setiap jaringan atau setiap perangkat jaringannya SD1 karena dia nanti sebagai identifier sebagai tanda pengenalannya yang digunakan nantinya di attribute-attribut tertentu oke lalu di sistem IP ini bentuknya 32 bit IP 4 pada umumnya jadi sama kayak IP 4 seperti ini contohnya kalau misalkan secara fungsi nantinya sistem IP ini hampir sama seperti router ID dalam routing protocol kredisional seperti OSPF DGP atau WIRT ya dan sistem IP ini harus sifatnya harus unik jadi dua perangkat yang beda itu nggak boleh sistem IP nya sama nantinya bakal ada masalah mengenai sistem IP nya yang berakibat nantinya controller dan kontrol-kontrol yang lainnya Vsmart Vbone dan Vmanage akan mengat bahwa ini invalid ada yang sama atau ada yang dukitnya lalu sistem IP ini supaya dia tidak retable dia nggak di advertise pada routing protocol yang lain utama pada jaringan one tapi biasanya untuk sistem IP ini tetap disarankan memakai alokasi IP yang tersedia jadi lebih gantangnya sistem IP ini sama seperti IP lookback tapi dia nggak bisa dipakai untuk membawa data traffic ada lagi color color disini maksudnya apa nih apakah color yang suka dipakai atau sebenarnya disini colornya itu maksudnya color itu sendiri warna color dalam S1 disini funginya sebagai penanda jalur one atau one transport yang satu dan lain-lain jadi misalnya disini kita punya beberapa tip of koneksi yang warna oh 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 Dalam color ini jadi pun sebagai penampai jalur one ya. Untuk rawan support yang satu dengan yang lain. Yang dimana dalam satu router one ini dia support sampai sekitar 8 color yang artinya 8 interface one yang bisa dipakai. Karena satu color tidak bisa digunakan dalam dua interface yang sekaligus. Jadi misal disini yang ada di primary DC connect private ya menggunakan colornya disini color biru atau color blue. Lalu misal untuk yang menggunakan broadband dia menggunakan color lain disini. Nah dia total semua color yang ada di dalam sekaligus ini disini soalnya ada 8 yang bisa dipakai. Jangan sehingga maksimum ada 8 interface fisik one yang bisa digunakan untuk transportnya atau underlay-nya. Dan si color ini hanya ada dalam VPN 0. Sudah dalam VPN. Dalam penggunaannya sendiri ada yang termasuk private color dan ada public color. Jadi nantinya disesuaikan misal ini linknya private nih. Kalau bisa di line gitu kan atau NPS. Nah yaudah kita masukin private color aja. Misal dikadukasi mainan PLF atau LTE gitu. Dan ada juga public color seperti di sini. Color-color di sini dalam SD one ini nggak bisa kita custom ya. Karena dia udah ada pilihannya kita tinggal milih doang gitu ya. Dan udah disediakan sekitar 8 koneksi atau 8 kabel yang dikaduk. Dan si color ini nantinya masuk ke dalam atributnya si transport location atau city log. Oke, sampai sini pertanyaan. Oke, sampai sini pertanyaan. Oke, lanjut ya. Nah lalu ada lagi yang namanya keingkatan dari transport location. City log ini sebagai identifikasi interface fisik yang digunakan untuk terhubung ke transport one. Yang adanya nanti di VPN 0. Atau bisa juga kalau misalkan kita ada di belakang NAT. Ini city log ini yang nantinya menjadi identifikasi dari fisik ke arah NAT gateway. City log sendiri atau transport location sendiri terdiri dari 3 atribut. Atau 3 komponen di dalamnya yang ditulis dengan kabel. Jadi di sana tuh nanti kita mengenalannya tuh ada 3 atribut di log. Yaitu ada sistem IP yang tadi sudah kita jelaskan. Lalu ada color, warna, atau tipe link itu sendiri. Dan tipe yang kapsulasinya akan bisa IPsec atau VRE biasa. Itu tidak ada di one edge-nya. By default, dikapsulasinya itu menggunakan IPsec. Lalu setiap interface pada VPN 0. Pastinya memiliki transport location yang berbeda. Karena atribut-atributnya sendiri seperti sistem IP dan color ini sepertinya unik. Artinya satu interface itu colornya gak boleh sama dengan interface one yang lain. Yang ada di dalam VPN 0. Lalu city log ini nantinya di advertise via protokol MP. Ke Vsmart nanti bakal store. Jadi tanya CPS ini. Ke Vsmart. Yaitu informasi tentang transport location-nya dinamakan dengan T-Log. Jadi nanti ini sistem IP, color, encapsulation ini bakal di-exercise, bakal dikumpulkan. Ini kursi Vsmart. Karena nanti semuanya bergabung ke dalam protokol MP yang sama. Jadinya nanti bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi lognya at-transport location-nya. Lalu ada OMP. Tadi kita sudah membahas juga sedikit tentang OMP. Ini pertama satu juga tetap juga mengenal juga. Sekarang kebajasan lagi lebih di tanggung. OMP ini protokol syscoproprietary. Sebenarnya hanya di diskos saja yang menangkan OMP. Yaitu di penangkat keseluruhan. Yang digunakan untuk membawa informasi control plan. Jadi informasi control plan dari NUO. Refix atau subnet di RFCPN. Terus informasi mengenai one link yang dipakai. Atau misalkan polusi-polusi yang nantinya ditinggalkan di setiap one H-nya ini. Itu mungkin disebarkan lewat OMP. Jadi nantinya itu PH bakal menerima OMP update dari Vsmart. Ada pertanyaan dari Pak Walidomer. Biar pertanyaan penentuan jenis color pada jenis 1. Apakah harus dilakukan secara manual? Atau bisa diidentifikasi secara otomatis oleh Vsmart? Untuk color sendiri. Jadi, by default, itu kan satu interface di Vsmart. Itu sudah masuk ke color namanya color default. Ketika nanti kita mau nambahin interface baru, itu nanti kita masukin manual di color-nya. Misal color red, green, private 1, private 2. Nah, nanti kita coba lihat ya di pada saat lab, itu ada color apa aja. Nah, pada saat kita nambahin interface baru, itu nanti kita milih mau pakai color yang mana. Ketika kita nanti di interface baru, di interface kedua atau ketiga, itu nggak masukin color. Misal kita lupa gitu ya. Nah, yang terjadi adalah si interface tersebut bukan memilih color secara otomatis. Melainkan nanti nggak akan bisa di-commit. Perintah kita ada yang salah. Karena color-nya kalau misalkan nggak dimasukin, itu bakal masuk color default. Sementara color default sudah masuk ke interface di VPN 0 yang pertama. Jadi, itu kira-kira. Gimana Pak Mugumar? Oke. Jadi, baru OMP. Jadi, dia skop propitari, terus membentuk jaringan overlay-nya skop SD1, karena kontrol plan bisa dikisahkan dari data plan, yaitu dengan menggunakan protokol OMP ini. Dan OMP ini juga nggak berkeliaran gitu aja ya, koneksinya. Dia berganti koneksi CLS dan CLS. Jadi, ini tunnel yang berjalan antara CTH, 2H ke TSMART atau antar CSMART. OMP ini juga by default sudah aktif nih. Tidak perlu dikonfigurasi lagi gitu ya. Ada pun kalau minggu kan nanti kita mau melakukan dealing mengenai OMP ini, ya silahkan itu bisa di-adjust. pada saat nanti OMP-nya sudah aktif ini komunikasi antara fismat antara fismat atau fismat dan dalam OMP ini nantinya ada beberapa jenis informasi yang berjalan diantaranya disini ada tiga ada OMP root, deal of root dan service root saya jelaskan boleh berapa kalau vbon gimana ya vbon itu katanya berhubungan sama fismat juga ya nah hubungan dengan OMP ini gimana, dia OMP ini melalui vbon dulu kah atau nanti langsung kayak semacam tunnel dari fismat ke fismat gitu jadi si vbon ini karena dia beda fungsi dengan fismat fungsinya hanya sebagai orkestrator yang autentikasi ketika ada perangkat sd1 yang memasuk sd1 jenis sd1 gitu ya nanti dia akan lewat vbon dan itu lewatnya dia pakai tunnel sendiri ke vbonnya jadi ada tunnel ke fismat yaitu OMP lalu ada lagi yang pertama kali dia komunikasi itu menggunakan tunnel TLS sama DTLS itu hanya ke vbon OMP sendiri hanya berjalan antara ph ke fismat dan antar vbon berarti gak melalui vbon ya vbon itu cuma registrasi awal aja yang pertama yang kedua vbon itu dipakai digunakan buat ke one juga ya betul buat keluar tapi kalau misalkan misalnya si vbon ini udah berhasil meregistrasi ph phnya ini udah running gitu ya udah bisa komunikasi sama fismat pikirannya udah kontrolnya udah terbentuk jadi kan dia kan udah masuk ke jenis sd1 misal si vbonnya ini mati ya gak ada masalah oh cuma awal doang registrasi ya berarti cuma terakhir registrasi ya betul kecuali ya kalau misalkan si vbon ada masalah terus ada perangkat yang mau kita masukkan lagi atau registrasi lagi nah itu baru oke nah hubungannya sama ke one itu gimana kalau kayak gitu dari vbon itu maksud hubungannya dengan one sempat baca juga sih kalau misalnya vbon itu berhubungan sama one juga jadi kalau untuk koneksi keluar juga itu nanti masuk ke vbon dulu apakah seperti itu atau seharusnya dibilangnya gak seperti itu karena vbon itu digunakan buat registrasi mungkin yang dimaksud dengan berhubungan sama one itu selama emang itu masih dalam sd1 ya kan nah itu harus didaftarkan ke vbon termasuk kalau misalnya ada perangkat yang ke one kan one router harusnya pakai vh juga kan kalau mau keluar kan nah mungkin maksudnya itu seperti itu kali ya karena kan vbon itu tadi kan fungsinya itu pada strategi startse awal aja kan pada strategi startse awal untuk fsmart untuk vh nah itu fungsinya buat itu nanti kalau misalnya udah gak bentuk ya bypass udah gak ada vbon lagi even tadi kan katanya meskipun vbon mati pun kan gak ada masalah ya kan betul ya cuma tinggal dikubur semoga diterima oleh warga sekitar ya amin oke lanjut makanya kalau corona gak diterima nih masalahnya eh lanjut lanjut oke jadi gitu ya emang vbon ini sebenarnya hubungannya dengan jaringan wajib sendiri ya itu tadi hanya untuk strategi startse awal adapun misalnya fungsi vbon yang lain itu mungkin artinya untuk penjembatani kalau misalkan ada perangkat yang di belakang vbon ini kan nantinya posisinya itu ada di tengah-tengah artinya pada saat awal implementasi vbon itu harus udah di usable dari cph mau lewat apapun caranya mau itu dipasang menggunakan IP publik di internet atau misalkan kita masang di cloud bisa reachable ke php yang mau kita rakarkan seperti itu oke lanjut ya jadi itu tadi mengandung OMP OMP nanti ada ketemu sama OMP root lock load dan seperti OMP ini nama protokolnya di dalam protokol OMP ini nanti running beberapa protokol lagi yaitu OMP root lock load dan kita masuk OMP root dulu terlihat ini ada dua gambar di sini gambar satu dan gambar dua gambar apa di bawah jadi OMP root ini termasuk root masuk protokol yang dihandle oleh si protokol OMP OMP root ini fungsinya nanti untuk meng-advertise untuk si OMP update atau routing update yang dimana prefixnya ini berasal dari service TPN tadi kita tahu service TPN ini yaitu segmentasi atau TPN yang mengarah kejaringan TPN semua prefix yang ada di service TPN di depot akan disebarkan atau mungkin lebih tepatnya istilahnya diredistribute karena protokol yang ada di service TPN ini nanti bisa berupa connected satik BGP atau SPF tergantung nanti dia downstreetnya pakai apa lalu jika tidak ada prefix yang aktif di service TPN maka MP root tidak akan atas apa-apa nah ini ya sama ya kalau misalkan kita nantinya nggak baru pertama deploy gitu kita nggak aktif SDPN karena service TPN kan service TPN belum aktif ya kecuali kita aktifkan sendiri dan kita masukkan interface yang mengarah kelan dari service TPN tersebut nah nantinya dari situ mulai tuh adakan ada OMP update gitu kan jadi bagi code semuanya OMP root ini udah aktif barengan dengan protokol OMP itu sendiri digunakan untuk komunikasi antar network pada site yang berbeda karena kan disini ada service TPN disini ada service TPN nah nantinya antara branch site 3 dan branch site 4 ini akan paling update updatean OMP isinya tuh yaitu ini traffic yang ada di service TPN 10 3 1 0 1 2 4 itu nanti bakal dikirim ke PISMA 10 4 1 0 juga nanti akan dikirim ke PISMA nantinya antara PISMA ini misal PISMA 1 punya informasi 10 3 0 dan PISMA 2 ini punya informasi 10 4 0 nanti akan sering keperan lalu nanti keduanya juga yang akan mengirim pimpkan OMP update dari OMP yang lain atau dari site yang lain ke footer edge yang ditu jadi nanti 10 4 1 0 jika ini masuk ke PPN yang sama dengan PISMA ini PPN 2 disini PPN 2 ketika ini sama PPN nya itu akan saling nerima jadi 10 4 0 disini akan diterima oleh si E32 dan E3 begitu pun sebaliknya ada pertanyaan dari Mas Arnas ya apakah benar Fibon adalah bagian dari SD1 yang kritikal terkait kolaborasi perangkat atau multiplatform di SD1 saya jawab betul multiplatform disini bisa jadi misal yang satu perangkatnya berupa virtual 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 edge cloud dan yang satu lagi misal router existing katakan seri ISR 4000 atau ISR 1000 kita punya router existing dan yang satu lagi misal software base di edge cloud nah itu nantinya antara di edge cloud dengan si platformnya si ISR atau ISR 4000 ini bisa saling terhubung di jaringan SD1 asalkan nanti si ISR 4000 ini dia udah upgrade license untuk mengaktifkan fitunya SD1 nanti si Fibon ini bakal ngebedain kalau misalkan dia punya VH dia akan dinamakan VH cloud atau VH router dan kalau misalkan tipenya itu kayak misalkan ASR ISR atau bahkan ISR gitu ya nanti dia akan dinamakan sebagai CH jadi kolaborasi perangkat disini maksudnya multi platform yang itu beda jenis ya antara virtual edge dengan VH router pada router one pada umumnya oke gimana mas arnas ya kalau masih ada pertanyaan lain silahkan oke kalau ada kita lanjut ya ini menggunakan OMP root kita lanjut ke e-lock root oh iya OMP root itu bentuknya seperti ini ya kalau misalkan nanti kita langsung add on ke perangkatnya bisa di bisa dilihat disini ada show OMP root nah disini isi dari OMP root ini yaitu prefix dimana prefix tersebut diterima atau di advertise cara kita lihat ini full 310 ini kita terima atau kita yang advertise adalah lihat dari from peer-nya kalau misalkan from peer-nya yaitu 0,0,0,0 artinya ini dari diri sendiri dan statusnya disini ada red disini artinya redistribute jadi yang tadinya kita punya 10,3,1,0 itu udah redistribute ke OMP root kalau misalkan kita nerima traffic dari protokol OMP dari peer-nya dari PH lain nanti disini akan ada traffic di bawahnya terus from peer disini yaitu IP dari si Psmart disini kelihatan ada 2 ada 1,1,2,5,3,1 dan 1,1,2,5,4,5 di mana 1,1,2,5,3,1 dan 1,1,2,5,4,5 ini yaitu IP dari si Psmart 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 kelihatan disini kan ada 2 nih dia nerimanya antara Psmart 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 2531 dengan 2541 dia nanti bakal milih salah satu untuk dimasukkan ke routing table Prib nah tandanya root prefix atau dari peer yang mana dia dimasukkan ke routing table itu statusnya ada i dimana i itu install ke dalam routing table ada pun statusnya disini R itu resolve dan C ini jadi bisa sudah keterima gitu ya sudah masuk ke dalam router ini dia ada status C dan R ketika sudah masuk ke routing table dia ada status I informasi-informasi yang lainnya seperti Tlog IP dan color disini memunjukkan disini ada atribut dari Tlognya contohnya disini Tlog IP itu yaitu IP interface fisik di one-nya yang mengarah ke yang ada di VPN 0 misalnya disini puluh tiga satu nol di E32 ini kita lihatnya di E32 disini ya di E32 traffic 10 3 1 nol traffic ini 13 0 itu memiliki transport location IP itu 10 302 yaitu IP di interface yang mengarah ke VPN 0 disini 10 30 atau ini bisa sebagai sistem IP nya sistem IP dari si perangkat lalu disini misal 10 4 1 0 yang didapat dari branch site 4 itu memiliki T-Log IP 10 401 yang dimana 10 401 ini adalah sistem IP dari M41 jadi ini sistem IP ada pun disini ada informasi color yang digunakan atau color yang digunakan itu private 1 dan encapsulation menggunakan IP sec oke jadi nanti kita pada saat lab itu nanti kita lihat OMP itu kayak gimana gitu kan ini kita cuman lihat bayangannya seperti apa oke semuanya nanti kan pada saat tidak ada bayangan oke lanjut masuk ke Tlockroot Tlockroot ini termasuk rootan diana oleh protocol MP ya terus Tlockroot juga ini sebuah identifier yang berasal dari VPN 0 atau VPN 0 gimana kalau misalkan kita lihat disini So MP Tlock yang tadi kan So MP root artinya kita lihat So MP root bukan booting yang prefix yang dimasukkan ke OMP kalau yang Tlockroot disini untuk melihat Tlockroot yang dimasukkan ke OMP disini ada Tlock IP Tlock IP yaitu tadi sistem IP di perangkat yang langsung mengarah ke One root atau ke VPN transport ya ke One transport disini kita lihat ada di E31 itu sistem 4 10 30 1 tapi dia gak masuk nih di show IP teolog gak mulut karena dia gak ada interkoneksi langsung ke arah One jadi istilahnya gak ada interkoneksi yang langsung mengarah ke arah One dia lewat E32 kalipun nanti si interkoneksi ini dia tetap masukin ke VPN 0 tapi tetap yang menjadi T-Log itu E32 tadi kita udah ini ya udah tau juga atributnya si T-Log ini ada tiga komponen itu sistem IP sistem IP T-Log IP lalu ada color dan yang ketiga encamp bisa kita cek di show MP T-Log T-Log ini dia berjalan pada VPN 0 IP L-Log root sendiri disini fungsinya sebagai next move untuk OMP root kenapa istilahnya jadi next root kita coba back yang tadi oke OMP root nah disini di OMP root ada prefix 10.310 dan 10.410 10.410 yang didapat dari edge lainnya nah cara bahasanya adalah kalau misalkan kita mau ke 10.410 kita lewat mana atau kita menggunakan next mana itu bisa dilihat dari T-Log nya di sini kita mau si E32 yang memiliki memiliki sistem IP 1302 kalau misalkan mau ke prefix 10.410 itu dia lewatnya ke 10.401 jadi nanti akan ngeresolve lagi ini P-Smart nya bakal ngasih tau 10.401 ini dia pakai color apa pakai color private 1 yaudah berarti link private 1 atau private 1 nanti bakal dipakai untuk melewatkan traffic 10.410 jadi kira-kira seperti itu nanti untuk selection nya karena kan nanti beda color artinya beda link kalau misalkan di sini kita udah tau IP next hop nya kita juga harus tau mau memakai interface yang mana mau memakai interface yang mana itu di define dengan color gitu untuk untuk field log jadi ini berfungsi bagian next hop untuk on fear fear no 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 artinya berhasil dari dirinya sendiri tadi kita udah sampai sini ada pertanyaan kalau belum ada kita lanjut oh ya di sini ada di sini ada public IP dan private IP bedanya dengan yang OMP tadi di OMP nggak ada informasi mengenai public IP dan private IP apa sih bedanya public IP dan private IP disini kalau kita punya perangkat yang ada di belakang NAT gitu ya artinya kita konek generasi itu harus di NAT dulu nah nanti di saw OMP itu bakal muncul public IP itu berapa gitu kan atau IP yang di NAT itu dari berapa gitu kan IP berapa nah disini juga bakal muncul nih private IP nya alias IP aslinya jadi bisa dikatakan ini IP inside global dan inside lokal jadi public IP dan private IP di sini di sini bedanya public IP berarti IP yang di NAT nah gimana kalau misalkan kita nggak pakai NAT artinya kita langsung connect gitu kan kan IP transit kita punya IP public sendiri nah nantinya safe public IP dan private IP ini akan sama jadi misal 164.32 ini jadi sebenarnya ini IP public gitu ya nah public IP di sini itu akan mengikuti private IP-nya dia akan sama tapi karena disini contohnya disini dia amat enak gitu ya jadinya public IP-nya memiliki IP IP yang root di jaringan 1 lanjut ke service kalau tadi OMP root untuk menyebarkan informasi tentang traffic-staffice yang ada di service VPN lalu T-log root itu gunanya sebagai informasi T-log-nya atau transport location-nya yang terdiri dari sistem IP color sama make up sudah kalau service root kalau service root itu memasuk jenis protokol yang ada dalam OMP yang gunanya untuk membawa informasi mengenai informasi selain tadi prefix dengan log contohnya apa contohnya adalah firewall security policy-policy yang nantinya di-define dari controller nanti di controller ini bakal ngirim service root ke antar yang isinya misal policy-nya itu menggunakan application aware routing ini nanti akan dibawa oleh service lain itu mungkin ada juga seperti load balancing atau IDPS disini sama itu menggunakan character tool dalam penggunanya sendiri hampir sama seperti OMP root hanya beda apa yang dia update apa yang dia advertise oke sekarang kita masuk ke CH dan type design tadi kita sudah ini bedanya CH dengan CH sekarang kita masuk kalau misalkan kita punya case dimana kita punya branch kita bingung saya desainnya mau kayak bagaimana kalau pakai SD one disini beberapa desain scale Vino KE jadi disini desain seperti ini itu ideal untuk jaringan yang sepatnya small branch mungkin ukurannya dari 10 sampai 50 user modelnya sendiri disini ada single router satu router yang terhubung ke beberapa one transport artinya disini ada beberapa interface yang ada dalam DPM0 gimana disini subnet A dan B itu mempunyai agrafik S30 karena dia konek ke router PE dan cukup dengan melempar default root ke arah router PE di service provider nya nah lalu di PPN1 nya atau PPN service nya ini ada Subnet X ini nantinya boleh menggunakan koneksi aja yang artinya disini yang arah ngelan itu kipatnya itu kan nanti ada hanya ada satu koneksi dibandingkan kalau satu PPN nah kalau misalkan di bawahnya kita mererakan beberapa pilan itu nanti di interface yang ada di PPN1 kita bisa menemukan satu interface untuk menjadi gateway di filan-filan yang berbeda nah terus untuk single CE ini sebenarnya disini masih ada single thing of failure bagi line sign nya karena router yang one yang dipakai hanya ada satu berbeda dengan design yang selanjutnya itu dual CE di dua CE yang option pertama ini dia menggunakan dua CH sebagai redundancy masing-masing CH ini terhubung ke one transport yang berbeda beda disini misal dia satu ini connect ke private transport kayak itu MPLX atau WC line dan lain sebagainya lalu subnet CC H2 ini connect ke public transport bahkan internet subnet A dan B mempunyai IP traffic space 30 sama seperti yang single CE tadi jadi dia mempunyai IP traffic space 30 provider provider disini kalau misalkan 1CH ini ingin terhubung ke 2 transport karena kan ini dalam satu site ini ada 2 router yang connect ke 2 link 1 yang berbeda kalau misalkan kita mau bikin 1 routernya ini connect ke 2 2 nya ke 2 link yang berbeda tersebut kita disini bisa masang lagi ini subnet D yang ada disini nah masing-masing CC H1 perlu advertise CH2 ini kepada provider PE yang menggunakan BGP ini menggunakan BGP jadi nantinya di advertise ke provider PE agar si CH2 ini nantinya bisa menggunakan private transport meskipun lewatnya CH1 meskipun secara nanti lewat sini secara under lewat sini tapi kan nanti kalau misalkan sudah jadi SD1 jadi dengan SD1 itu nantinya pakai tunnel interface yang artinya antara antara satu site dengan satu lain mau pakai transport apapun itu nantinya akan jalan tanel di atas lalu ada pertanyaan di sini model arsitektur CH apakah sama dengan PH menggunakan protokol MP dan sebagainya seperti yang telah sebelumnya namun secara 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 ini bisa dibilang untuk PH itu sama seperti CH tapi di sini case yang dibutakan adalah case di sini adalah kalau misalkan kita sudah punya one router existing karena kita tidak mungkin juga sangat beresiko kalau misalkan mengganti one router existing kita ISR 4000 dengan PH masih di tengahnya kita memasang server di sini makanya di sini diibaratkan CH ini adalah router fisik jadi kita memanfaatkan atau mengoptimisasi perangkat yang sudah ada cara deployment sama menggunakan protokol MP terus nanti dia bakal ada dialog juga tetap sama hanya saja mungkin kalau untuk PH itu karena dia fiturnya untuk SD1 sementara si PH itu dia bisa menggunakan dua fitur fitur yang biasa bawaan misal use xe si router atau use SD1 yang nanti jadi jadi dengan SD1 sehingga nanti di perintahnya juga ada perbedaan kalau misalkan kita mau masuk atau kita mau ngecek verifikasi konfigurasinya itu nanti ada slow SD1 terus apa beda dengan misalkan kita biasa kalau pakai PH itu kita langsung saja show run atau show MP kalau kita pakai CH itu nanti kita harus masuk dulu ke dalam konfigurasi si SD1 terkini show SD1 running konfig kalau misalkan kita mengutip running konfig yang router SX aslinya kita nanti bisa menemukan show running konfig skala nya sendiri sebenarnya VH ini nantinya banyak digunakan untuk desain jaringan cloud ini cloud di sini yang rata-rata desain itu adalah training untuk meredundansi di service VPN kalau tadi di single chain kan ada spot masih hanya ada satu router kalau dalam dua hasilnya ini kita bisa menggunakan protokol redundansi untuk si landsidenya itu menggunakan PRRV jadi yang disupport FHRP yang disupport oleh si SD1 di sini adalah PRRV virtual IP dari si PRRV-nya nanti bisa digunakan sebagai gateway-nya VPN service ch2 tadi kita lanjut dulu ya untuk yang ch2 itu kan kalau misalkan mau pakai private transport mungkin bakal lewat si ch1 ini nanti nge-advertise ch2 atau nge-advertise si subnet c ini ke arah private transport ini ke arah PN-nya provider jadi nantinya si ch2 punya dua link ke public satu dan ke private satu ke private nanti bakal lewat si ch1 dulu nah terus gimana kalau misalkan si ch1 itu udah punya ke private transport tapi dia juga pengen punya link langsung ke public caranya kalau misalkan si si ch2 ini yang berhubung ke public transport itu hanya memiliki satu IP public internet yang artinya hanya muat hanya cukup untuk dirinya sendiri untuk PN-nya disini ya yang nah nanti si ch1 itu bisa dinap oleh si ch2 agar satu IP public ini bisa dipakai ramean jadi tetap nanti dari si ch1 itu itu dinap ch2 dulu nanti tetap ini sama juga punya dua one transport nah kan kalau kayak gini berarti jadinya redundant ya di one transport jadi nantinya kita punya dua interface di PPN 0 yang menjadi yang arah ke one seke one transport untuk yang option pertama lalu untuk yang option kedua ketika misalkan kita punya IP public yang lebih dari satu jadi misal disini kita punya IP public dari internet itu kalau tadi kan S30 disini kita punya S29 atau S98 artinya bisa dipakai untuk dua atau tiga sekali di sisi H2 disini punya satu IP public di H1 disini punya satu IP public yang artinya nanti si H2 itu hanya punya satu T-log ke arah subnet B ini ke arah VPN 0 yang ke atas ini dan si H1 ini mempunyai dua transport location ke arah subnet A ke arah private transport dan ke arah public transport ada pun nanti si VPN 1 kalau misalkan mau ke private transport itu kayak tadi sama dia si H1 ini perlu nge-expertise si H2 ke router provider ke provider PX jadi sebenarnya yang tadi ya desain 2 saya option 1 sama option 2 ini hampir sama menggunakan 2 CH hanya saja bedanya misalkan misal kita punya lebih dari satu IT public gitu karena kan kita gak mungkin nih atau misalkan terlalu costly kalau menambah satu link lagi ke sini karena ini private ya yaudah mending kita pakai yang ada aja karena kan ini kan tetap desainnya seperti ini hanya saja nanti secara underlay CH2 bakal lewat ini dulu nanti lewat ke atas oke itu untuk desain option 2 sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya yaitu VH router bring up sequent jadi nanti di pembahasan ini kita akan lebih banyak bahas gimana sih proses dari awal VH router ini dipasang gitu ya terus connect nanti connect kemana dulu kemana dulu ada plastik apa dulu terus nanti selahnya itu baru bisa connect ke kontrol kandanya di smart misalkan nanti bisa dimanek dari situ insya Allah kita akan lebih jelasin lagi disini tapi sebelum itu mengenai yang tadi ada pertanyaan oke kalau gak ada kita lanjut ya kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan pengen ditanyakan tapi agak sedikit ini gitu ya agak sedikit malu atau apa gitu terasa artikel sekarang boleh nanti ditanyakan di guru kita kan punya guru telegram nanti kita bisa pakai guru sebagai diskusi oke oke kita mulai step yang pertama oh ya ini ada 5 step ya ada 5 step jadi step yang pertama itu yaitu controller bring up process and distribute serial number to smart jadi jadi yang pertama semua controllernya itu harus sudah bisa monitor dari p-manage yang artinya semua controllernya itu sudah harus di jalan secara overlay dan ini kita belum masukin si ini ya si PA nya ya baru sekedar controllernya atau control plan nya terbentuk kontrolernya terbentuk antara p-bone p-manage dengan si p-smart setelah nanti si p-manage ini bisa memonitor p-bone nanti smart nya baru kita harus menyiapkan terlebih dahulu serial number serial number disini gunanya yaitu untuk meregistrasi di ph nya nanti jadi di serial number ini bentuknya seperti list ya list ph ph yang akan dimasukkan nanti oleh si ini si ph nya pada saat nanti mau registrasi ke p-bone serial number ini harus valid ada bentuk dari serial number ini seperti ini saya lihat ini ya oke kelihatan ya ini saya masuk ke dalam disk copy manage disk copy manage ini bentuknya seperti ini ini nms nya c1 tadi kita mau lihat serial number nya sini ya c1 ini ada di menu configuration menu configuration terus device disini ada nanti c1 edge list berisi list list c1 edge kita yang sudah terregistrasi ataupun belum yang belum ini maksudnya yang masih berupa serial number seperti ini karena nanti kalau misalkan yang sudah seperti contohnya disini ada vh1 sampai 4 vh1 2 3 4 ini bentuknya seperti ini setnya disini certificate install bisa dilihat dan dia memiliki sistem IP yang berbeda nah ini contoh dari vh yang sudah terinstall ada 4 terus yang masih berbentuk token di bawah ini yaitu ini masih berbentuk serial number jadi belum ada vh yang pakai serial number ini nah nantinya pada saat proses controller ini sudah bisa saling termonitor bisa di check dashboard dashboard ini kan sudah kelihatan bisa kelihatan ada vsmart one edge vbone dan vmanage vsmart vbone dan vmanage ini kalau misalkan sudah hub itu nanti bisa kita lanjut dengan memasukkan one edge list tadi dengan mengupload filenya itu ke sini berbentuknya kalau misalkan memakai versi yang di atas versi 17 itu dia harus masukkan file ber extensi .vtla gimana vtla ini nantinya didapatkan ketika kita menggenerate dari plug and play nya Cisco menggunakan Cisco Smart bisa kita cek juga di controller nya kita ada 3 disini vmanage vsmart dengan vbone nah ini tandanya sudah terinstall disini di pasesnya insync dan sertifikat statusnya installer gitu nanti pada saat kita live kalau kita akan jelaskan mengenai one edge list disini terus caranya berkomunikasi terus cara marketing ini kita ini aja kita lihatkan sebagai gambaran nantinya itu kayak gini loh bukan ada nanti bakal mengenerate serial nomor lain yang ini itu nantinya bakal sama dengan yang dimiliki oleh Citibon Citibon nanti kalau misalnya sudah meregistrasi cps-nya akan memiliki informasi serial yang sama yang ada di vmanage oke kita lihat di kontrolernya nah disini kan udah ada nih operation status vbound updated artinya dari cp smart dan vmanage ini udah saling update ke vbound kita lanjut oke tadi baru sampai step 1 jadi serial nomor ini berbentuk list ph yang digenerate oleh siso customer support di plug and live portal atau pnp tepatnya di software.sisco.com lalu serial number ini perlu di upload ke dalam vmanage sebagai one edge list yang kayak tadi ya bentuknya list list serial number gitu nah selanjutnya si vmanage akan membagikan list tersebut kepada controller yang lain itu vbound dan vsmart yang nantinya ada yang registrasi udah tinggal ke vbound gitu kan saya mau masuk nih misalkan kan di vbound udah ada nih datar-datarnya nanti tinggal divalidasi aja apakah serial number yang dia punya dan sertifikat yang terinstall sama dia itu bisa divalidasi atau statusnya valid atau enggak nanti si vbound yang menutupkan itu tadi kan yang pertama controller udah bisa jalan semua ya udah overlay terus serial number juga udah ada di vmanage kita upload udah dibagikan juga ke vbound smart nah yang kedua vh yang mau kita pasang itu minimal harus bisa resolve dns-nya si vbound ini dilakukan ketika kita misalnya pakai vbound-nya itu posisinya ada di internet ya publik punya ip publik sendiri nah vh itu wajib bisa berkomunikasi dengan vbound pertama mau itu dengan cara ping gitu kan atau resolve dari dnserver ke ip-nya si vbound vbound ini kalau dalam implementasinya itu disarankan itu mempunyai vbound lebih dari satu dan kenapa di cvbound ini ada dua opsi ya dia bisa pakai dns atau bisa menggunakan ip karena kalau misalkan kita menggunakan ip kita menggunakan vbound si vh ini itu connect vbound 166 yang bahkan 166 satu vh itu hanya bisa di assign ke satu ip vbound kecuali kalau misalkan kita pakai dns nanti si dns bisa resort ke beberapa it nah ini kita misalkan kalau punya vh yang langsung mengarah ke ip vbound yang 166 ketika yang vbound 166 mati artinya nanti si vh di sini harus mengubah secara manual vboundnya harus diarahkan ke yang 68 ke vbound kedua gitu kalau misalkan pakai ip harus setting manual gitu kan kalau misalkan mau ganti dulu enaknya pakai dns yang namanya dns itu nanti dia bisa resolve ke beberapa ip yang beda jadi misal dns di sini dns vbound dot com gitu ya itu bisa resolve ke yang 166 tadi dan atau ke 68 tadi jadi ketika nanti si one hdc ini menggunakan vbound dot com sebagai identifikasi vboundnya sebagai nama vboundnya yaudah si vbound.com nanti bakal milih satu ip aja yang untuk di resolve ketika nanti ada ip yang udah di resolve tersebut mati dia masih bisa resolve ke ip yang lain gitu karena di dns server di sini kan kita udah bikin si vbound.com ini untuk resolve ke lebih dari seperti ip gitu jadi diserangkan menggunakan dns agar dapat resolve ke beberapa ip yang berbeda oke itu untuk yang step nomor dua sekarang masuk ke ketiga step ketiga ini pada saat v1h filternya ini udah masuk ke dalam post registrasi ke cp bond nah disini cp bond diinginkan sebagai pintu penaptaran dari vh kejadian s1 karena kan yang registrasi nantikan cp bond nah lalu apa aja sih yang diperlukan sama cph untuk mendaftarkan dirinya kepada jaring v1 gitu lewat v1h informasi yang harus didaftarkan oleh cph antara lain organization name serial number device certificate dan organization name ini nantinya harus sama dengan organization name yang meng-generate di serial file yang dimaksikan berikutnya nantinya kan di cisco smart account di cisco portalnya itu kan kita bakal masuk ke smart account itu smart account itu misalnya nanti dia masuk ke organization name mana katakan organization name abc berarti nanti pada saat file ini di cincret dia akan atas nama abc dia dimasukkan ke p-bone organization name yang terdapat di bone berarti abc nah si vh kalau misalkan nanti si organization nya beda tapi serial number certificate sama certificate nya itu valid tetap gak akan bisa registrasi karena organization nya beda gitu tapi kalau misalkan organization nya udah sama itu kan udah jadi abc serial number nya juga udah terdaftar di play certificate dan serial number nya udah valid yaudah nanti si vh udah tinggal set loh ini di h yang valid yaudah kamu langsung masuk ke post yang lanjutnya ini informasi yang ada dari cvh tadi antara organization name serial number sertifikat dan di play sertifikat ada pun sertifikat ini yaitu sertifikat yang harus di install di semua node SD1 dan ini sertifikat yang sama jadi misal dvmanage install root sertifikat A yaudah semuanya juga harus install root sertifikat A ketika nanti misal ada controller yang ngeganti sertifikat nya jadi root sertifikat B nah ini akan bermasalah nanti dvmanage nya yang akan menjadikan si pemilik yang punya sertifikat yang beda ini jadi invalid statusnya gitu makanya di C yang mau kita masukkan ke jaring SD1 itu harus memiliki root sertifikat yang sama dengan si controllernya kalau device sertifikat itu nanti sertifikat punya dirinya sendiri yang isinya itu nanti mendaftarkan organization name nya juga kalau serial number nanti berkaitan dengan one edge yang disini nah ada pun nanti koneksi dari VH ke P-Bone VH nanti akan membentuk detail as tunnel dengan P-Bone gunanya agar informasi yang dikirimkan ini informasi yang tadi itu aman informasi yang dikirimkan itu reenkripsi menggunakan RSA dan AS256 ini sudah bawa anda di kanan jika informasi VH sudah divaidasi dan terauthorize oleh P-Bone selanjutnya VH harus terifikat sertifikat yang dimiliknya dengan si P-Bone nantinya ini kan si sertifikat yang sudah dimasukin disini si sertifikat itu nanti kan dipakai untuk nyamain dengan si P-Bone ketika sama yaudah device sertifikatnya harus diinstal atau harus di daftarin ke P-Bone makanya tadi kan ada tuh sertifikat installer nah itu artinya satu sertifikat installer itu sertifikat si device nya itu sudah pendaftar di P-Bone ini untuk step nomor tiga pendaftaran nah ini bentuknya nanti pada saat di P-Bone serial number nya itu seperti ini sama ya sama seperti yang formatnya sama seperti yang tadi di di manage karena dia kan sinkron case number ini itu bisa dibilang kayak nomor perangkatnya Cisco gitu ya jadi satu perangkat itu kan nanti punya case number yang berbeda-beda dengan perangkat yang lainnya yang pastinya case number ini nanti berkaitan dengan serial number yang harus didaftarkan ke P-Bone sekarang step nomor 4 nomor 4 itu P-Manage akan menambahkan V-Age ke One-Age list yang tadi list yang banyak serial number itu setelah serial number nya ini berhasil diperoleh oleh P-Bone jadi ketika step 3 ini sudah dilewati oleh V-Age dan berhasil gitu ya sudah valid P-Bone selanjutnya si P-Bone si P-Manage itu akan menambahkan V-Age ke dalam NMS nya jadi si P-Age nanti akan kelihatan di P-Manage gitu jadi tadi kan pada saat dashboard nya ada tuh si One-Age nya itu 4 nanti kalau sudah nambah lagi sudah valid di P-Bone nya nanti akan nambah lagi 1.5 gitu nah itu terjadi ketika si P-Age nya ini sudah tervalidasi sama si P-Bone terutama serial number nya mengenai sertifikat nya itu valid atau enggak nah itu diperlukan selanjutnya jadi serial number sudah oke baru P-Manage nambahin ketika sudah ditambahin ke P-Manage baru si P-Age akan validasi sertifikat nya dengan P-Bone nanti bakal laporan lagi ke P-Manage apakah sertifikat nya si P-Age ini sudah valid atau belum kalau sudah valid yaudah di P-Manage nanti akan ada status nya itu sertifikat installer P-Manage mengenai valid sertifikat installer maka P-Age status nya akan jadi ada ketika pernah kalau misalkan nambah P-Age itu sudah serial number nya sudah masuk ke P-Manage tapi ketika install sertifikat itu gagal sertifikat file disitulnya nah itu nantinya dampaknya di P-Manage itu inventory nya nambah satu 1H nya tapi sertifikat nya bakal down karena sertifikat nya itu gak berhasil di validasi nah itu bisa jadi ada masalah pada saat jadi sertifikat atau pada generate device sertifikat nya nanti pada set deployment ini penting ini di pas pertanyaannya sertifikat ini itu didapat dari mana kan gitu kalau tadi kan serial number didapat dari portanya kalau sertifikat ini didapat dari mana dapat dari training atau sebenar enggak ya jadi sertifikat disini itu nanti didapat dari server CA atau server sertifikat authority atau lebih simple nya itu kalau di linux itu kita bisa ngasih namanya open SSL nah itu kita bisa bikin dari situ bikin lewat open SSL nah nanti betulnya seperti ini kalau sudah masuk ke pmanage dan sudah valid certificate install oke oke untuk step 4 ini ada penanyaan oke kita masuk ke step yang terakhir atau step 5 jadi tadi kan pmanage sudah masukin ph yang baru ini ke dalam list 1h nya nah untuk step 5 ini ketika di pmanage sudah oke kertifikat install ini belum tentu si ph ini masuk ke dalam jaringan sd1 secara keseluruhan karena dia baru terdaftar dikatakan running atau dikatakan up gitu ya statusnya bisa dipakai operasional ketika dia sudah bisa terkoneksi dan membentuk omp dengan si pisma psmart ini paling terakhir ketika semuanya sudah oke ini pbone oke pmanage oke gitu dan baru sama si psmart urusannya jadi ketika si ph ini nanti sudah bisa komunikasi dengan psmart protocol omp nya harus dipastikan up nah kalau misalkan nanti si psmart menganggapnya ini si ph nya ini gak paling misalkan nanti ada masalah pada saat koneksi dengan phsmart nantinya di si ph manage itu sertifikat udah di install udah kelihatan di install seperti ini hanya saja protokolnya itu down gitu jadi dia masuk di jaringan SD1 tapi di jaringan SD1 tersebut dia gak bisa dipakai karena control plan nya itu belum terbentuk dengan si phsmart jadi ini penting nih yang terakhir ini ketika misalkan nanti udah masuk SD1 yang terakhir itu harus dipastikan control plan disini terpisah dengan yang namanya data plan itulah kenapa titel pertemuan kita yang kedua ini SD1 from scratch karena membahas dari awal deployment CTH itu nyampe operasional nyampe terbentuk control plan nya oke dari yang tadi kira-kira ada pertanyaan gak karena kita bahasan untuk pertemuan kedua ini udah belum saya tutup silahkan kalau ada yang bertanya oke kalau gak ada pertanyaan nanti silahkan kalau ada yang mau pertanyaan justru di grup telegram atau para pertemuan selanjutnya mau menanyakan yang di pertemuan sebelumnya, silahkan silahkan ini mau danyakan diskusi materi untuk pertemuan kedua ini mengenai UI from scratch semoga bermanfaat di review dulu kita coba di scroll up dulu dari awal boleh tadi kita dari awal pembahasan S1 from scratch ini di review pertemuan kemarin terus kita membahas desain dari CH ini dan membahas mengenai PH router dari awal instalasi sampai bisa dipakai atau operasional di pembahasan S1 ada pun S1 terminologi ada banyak ada beberapa juga yang mungkin baru kita dengar belum pernah kita dengar di antaranya di sini ada GTP GTP ini jadi prosesnya mengotomatiskan membentukan suatu sistem atau jaringan gitu mau itu kita pas install atau mengkonfigurasi kalau si potong otomatis itu dia namanya GTP karena hasilnya kita gak sama sekali menyentuh langsung ke perangkatnya makanya disebabkan zero touch profision lalu untuk ada lagi ada domain ID domain ID ini untuk menggrouping beberapa PH dengan tiap Bsmart jadi misal satu Bsmart ini dia domainnya itu ada PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 ini nanti masuk ke domain 2 yang nanti masuk connect ke Psmart 2 nanti bisa kita jadikan marking point di domain ID kalau kita membahas overlay jadi overlay itu karena ada underlay sementara underlay SD1 Cisco ini yaitu berupa one transfer pada umumnya PLS sifatnya private public dan lain sebagainya di atasnya ini jalan koneksi overlay yang dimana koneksinya ini antara data plan dengan controller atau antara PH dengan controller kalau ada VPN sebagai transport VPN VPN masuk ke dalam underlay nya di SD1 interface yang mengarah interface fisik yang mengarah langsung ke one transport disebut VPN 0 kalau ada juga interface management terpisah atau OOB ini kita bisa masukkan ke VPN 512 kalau ada VPN yang selain VPN non VPN 512 itu dia masuk ke servis VPN oleh sistem IP sebagai identifier setiap node SD1 bentuknya IP address seperti biasa dan sistem IP ini nantinya digunakan sebagai attribute di beberapa protokol SD1 maksudnya di below color juga sama ini untuk penanda link yang satu dengan link yang lain maksimal kalau yang ada di dalam SD1 ini ada 8 artinya ada 8 interface fisik yang bisa kita gunakan di VPN 0 atau di VPN transport kalau ada 3 yang akan di transport location dan dikutasi interface fisik yang digunakan untuk terhubung ke transport phone atau ke NAT IP jadi terhubung langsung ke one atau misalkan kita terhubung ke perangkat yang aktif NAT itu dia ada T-Lock di situ sebagai identifikasinya kalau ada OMP itu protokol control plan-nya Cisco SD1 dalamnya itu dia berjalan protokol-protokol lain seperti OMP root T-Lock root dan service root dimana ketiga jenis ini yaitu jenis informasi yang sifatnya control plan ada OMP root OMP root ini meng-advertise dan meng-update routingan dari prefix yang ada di belakang atau ada di bawah atau yang masuk ke dalam serai VPN ada T-Lock root T-Lock root ini sebagai identifier-nya jadi ada tiga komponen yaitu sistem IP color dan encapsulation untuk service root sendiri ini sama seperti OMP root hanya saja informasi yang dibawahnya itu informasi selain informasi prefix prefix service VPN dan T-Lock tadi seperti firewall atau application policy load balancing dan lain sebagainya lalu desain untuk CS-nya sendiri di branch kita bisa menggunakan beberapa opsi ada yang pertama opsi single CA ini digunakan kita bisa punya small branch yang ukurannya itu antara 10 sampai 5 pulih di mana satu filter ini terhubung kedua platform yang berbeda atau platform yang berbeda ukurangan dari single CA ini yaitu spok single point of failure bagi lineset atau bagi strip VPN karena ada satu filter kalau ada dua CA untuk option satu itu ketika masing-masing router itu terhubung ke masing-masing protocol transport yang berbeda CH2 ini terhubung ke public transport dan CH1 ini terhubung ke private transport jadi keduanya ini bisa saling terhubung bisa pakai dua transport yang berbeda dengan catatan CH1 itu meng-advertise CH2 BGP ke provider P sementara CH2 ini meng-nack CH1 karena pada desain ini kita punya satu adi public untuk option yang kedua ketika misalkan kita punya IP public lebih dari satu jadi di sini misal CH1 ini terhubung langsung ke dua transport yang berbeda yaitu private sama public sementara CH2 ini daripada dia nambah link lantin sama link private sangat costly mendingan dia pakai yang sudah ada yaitu cara underlay dia private transportnya ini lewat CH1 lalu untuk bring up sequencenya yang pertama di sini controller-nya harus sudah overlay dan serial number-nya ini sudah di manage lalu di 12 CH2 ini menghapun komunikasi dengan keyboard dengan cara CPS-nya ini bisa lewat IP atau DNS bisa menggunakan DNS karena dengan menggunakan DNS bisa memiliki lebih dari 1 ID ke step 3 yaitu mendaftarkan IPA-nya ke P-Bone padahal informasi yang didaftarkan itu organization name number certificate dan certificate nantinya akan seperti ini P-Bone nantinya untuk kalau sudah valid setelah itu baru dimasukkan ke P-Manage P-Manage ini nanti bakal divalidasi ini sertifikatnya ini sama CP-Bone dari CP-Bone kalau sudah valid sertifikatnya yaudah di P-Manage berarti statusnya bakal sertifikat install lalu di step terakhir ketika P-Manage dan P-Bone sudah nyatakan ini oke sertifikat dan serial nomor sudah install sudah terpasang barulah control plan yang harus bisa tersembung antara si P-LH dengan P-Smart dari sini baru dikatakan SD-1 ini sudah overlay atau sudah operasional dari beberapa clipio saat yang tadi oke untuk yang nanti kalau misalkan ada yang ini ya yang mau baca-baca mengenai slide ini nanti saya sarai juga versi PDF-nya jadi nanti selain daripada materi di P-Pon ini kita juga nanti slide ini ada program juga nanti di PDF-nya akan dibagukan oke Oke, kita share dulu ya. Suaranya patah-patah, Mas. Gimana? Teresak. Sinyal di tempat saya kayaknya. Bi, kita aman, Pak. Kayaknya sinyalnya ada di sana deh. Kenapa, Om? Di kita aman. Aku beda tempat sama Mas Marus. Di kita nggak ada masalah. Ngomongin kayak suaranya, Maaf, kayak robot gitu, Om. Di sini suaranya Mas dan doang. Kalau suaranya yang tadi, yang ngomong tadi mah nggak. Ya, kayaknya masalah sinyalnya deh. Yang lain gimana yang lain? Jadi, saya. Kalau yang lain aman. Mas Deta pakai ini ya, pakai paket ya, pakai kuota ya. Nah, untuk mau baca-baca mengenai materi yang tadi, itu saya udah di grup telegram. Ini ada pertanyaan ini dari Mas. Apakah langkah tadi, saya terkait langsung dengan DTP? Nah, untuk DTP sendiri, nanti itu ada proses yang harus dilakukan dulu nih. Ada berapa step lagi. Kalau tadi itu kan, hanya dari mulai kita membangun kontrol, atau controller baru ya. Yang SD One baru dari mulai controllernya, hingga data plannya. Nah, untuk DTP-nya sendiri, nantinya kita misalkan controllernya itu udah bisa berhubung. Dan ada salah satu KIS yang udah berhubung juga. Itu nanti ada beberapa step yang harus dilakukan agar DTP-nya ini bisa terbentuk atau bisa berjalan. Oke, itu materinya udah di-share sama Mas Maru. Silahkan kalau misalnya mau review-review slide-nya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan masih bisa ditunggu. Mungkin kita tunggu 5-10 menit. Kalau misalnya emang nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Oke, yang lain gimana Mas? Oke, kalau nggak ada, mungkin materi di pertemuan dua kali ini. Pertanyaan keras diberikan sekian. Kalau ada kekurangan, kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa di-telegram lagi ya. Atau misalnya DTP-nya, boleh. Bermanfaat. Wabarakatuh-wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih nanti kita lanjut di Coolgram ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dilayangkan di telegram ya. Ditimbuk-timbuk di telegram, colek-colek, silahkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Aku sebagai host di Webex ini, aku mengucapkan terima kasih kepada peserta semua sekaliannya. Jika ada pertanyaan, monggo, kita udah ada Coolgramnya, udah telegramnya, grupnya. Kita lanjut di situ. Dan aku akhiri. Terima kasih Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.